Sebuah video memperlihatkan Kapolda Sulsel, Hirjenpol Andirian R. Jajadi, didatangi pendemo. Momen ini saat disela perayaan Hari Bayangkara, Senin 1 Juli 2024. Kapolda Sulsel bertindak sebagai Inspektur Upacara. Usai upacara, sekelompok masa berdatangan di depan Kapolda Sulsel, dalam video tampak masa aksi berorasi di atap kontainer. Ternyata aksi demo tersebut merupakan bagian dari kejutan untuk Kapolda Sulsel. Ucapan itu diiringi dengan pembentangan sepanduk bertuliskan Pangdam 14 Aisen beserta keluarga besar TNED di wilayah Sulawesi Selatan mengucapkan Dirgahayu, Layang Karapole ke-78. Pertama, di wilayah Sulawesi Selatan mengucapkan diri, Layang Karapole itu tersebut merupakan hal yang tersebut merupakan diri. Tidak ada yang tersebut merupakan diri, Layang Karapole itu tersebut merupakan diri, Layang Karapole itu tersebut merupakan diri. daripada gerakan-gerakan masyarakat maka tentunya ada beberapa hal yang harus masuk ke dalam kawan-kawan pustajian kita berlihatkan para mereka dan kemudian selamat menikmati selamat menikmati